hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada lagi nih modus penipuan lagi udah agak lama muncul tapi ini nampaknya diperbarui lagi nih kalau biasanya muncul abang BRI sekarang Bang BNI atas namanya nih ini muncul di sebuah grup di Semarang ya ada ada pertanyaan dari sedulur di Semarang nih kita buka dulu ya jadi ini SMS awalnya ini BNI info yt.h.bni dipertahukan ada pembaharuan teman-teman sebetulnya dari sini aja sudah paham ya bahwa ini adalah penipuan dari mana coba nih dari enggak mungkin as Bang sekelas BNI kok menggunakan kata-kata seperti ini menggunakan tata bahasa yang berantakan macam begini tidak bisa membedakan antara di sebagai awalan dan di sebagai kata depannya ini diberitahukan harusnya ini digandeng ya Bnya kecil teman-teman sebetulnya nanti kalau kita cermati ada banyak kengacauan-kengacauan yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk mendeteksi bahwa ini adalah penipuan tapi tadi ini ya jadi adanya pembaruan transaksi ini sesuai kebutuhan Anda kirim satu setuju dua enggak setuju nanti Anda diminta untuk kirim pesan ke bisnis ini ya diklik dan nomernya juga nih call center pura-puranya nggak mungkin call center BNI kok nomernya berantakan begini hampir-hampir is almost impossible teman-teman terus ini isinya teman-teman ya kepada Bapak Ibu Nasa Babang BNI dan seterusnya ini ya perubahan layanan ya kalau kepengen tarif ini baru Rp50.000 perbulan ya pilih satu yang enggak kalau enggak setuju pilih dua tetap 6500 kali transaksi ini bertransfer antar banknya sebetulnya tapi sebetulnya kalau kita cermati ya agak-agak ngaco banget sebetulnya dan kalau kita lihat saya coba Scroll ke komentar teman-temannya komentarnya ya sudah banyak yang tahu sih tipu-tipu nih hapus-hapus sekali klik rekening melayang ini jelas penipuan dan seterusnya ya tapi nampaknya masih ada aja teman-teman seluruh kita yang terkena pising seperti ini jadi memang jangan sampai di klik lagi dijawab dibalas mengikuti instruksi yang diberikan oleh mengirim pesan apalagi sampai kontak telepon yang mengaku orang BNI orang BNI dan bank-bank yang lain ya dia mengaku CS nya customer service nya tapi seperti itu orang-orang mereka juga nah yang pertama tadi teman-teman kalau dapat yang seperti ini tolong cek tolong cek announcement nya pemberitahunya seperti apa yang tadi kita temukan teman-teman ini sudah jelas-jelas menggunakan kata-kata yang tidak baku kata-kata yang nggak mungkin sebuah bang sekeren BNI kau menggunakan kata-kata seperti ini ya kemudian nomor kontaknya juga berantakan begini seolah-olah impossible teman-teman yang jelas bahwa kejahatan selalu akan muncul mengintai kita adanya niat kesempatan ketidaktahuan kita seringkali dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berhati jahat dan ingin menguras apa yang kita punya so pertama pasti berdoa lah berlindung pada pada Tuhan dari gangguan-gangguan semacam ini yang kedua usaha optimal jika memang ada hal-hal yang mencurigakan please jangan langsung diklik jangan langsung diklik jangan langsung diikuti whatever mungkin ini ya yang kemarin muncul ada lagi teman-teman yang menggunakan modus APK Android Pack Kit yang dia pura-pura mengirimkan undangan atau mengirimkan ada paket ini fotonya disini bahkan kemarin istri saya yang dia pengusaha online shop asik banget tuh jadi sampai ada SMS datang ke dia mengirimkan bahwa ada paket retur bayangkan lu dia ngerti bahwa kita sering ngirim paket ya paket retur dari jari jadi apa ekspedisi ini ini datanya ada di sini fotonya ini sedangkan diklik saya karena di sudah pengalaman dia sudah ngerti banget dia coba trace dulu di transaksi dia enggak ada paket kembali kemudian ekspedisi ini hampir-hampir enggak pernah melakukan itu kemudian saya coba cek lagi cek dan recek oh enggak ada kemudian dibalasin lah si IWA itu mohon info paket seperti apa dia bilang sudah disitu semua Kak sudah ada di mana di di WhatsApp dia suruh buka aja langsung di blokin aja ya kalau kayak gini kemarin temen baru kena juga itu undangan pernikahan dan modusnya banyak yang undang pernikahan ini berupa kayak undangan ya dia pakai ada yang pakai PDF PDF sekarang ya PDF ada yang pakai APK kalau please jangan sampai diklik nanti kalau diklik handphone anda otomatiknya akan terbajak dan yang akan lebih miris lagi kalau sampai di handphone itu ada mobile bankingnya karena nanti dia bisa aja membajak tangkasi kita dia akan mencuri password kita username kita apalagi kalau temen-temen gunakan handphone yang disitu datanya lengkap ya ada nama dan ada password pada username dia akan bisa terus itu kalau enggak nanti dia akan coba masuk ke sistem perbankan dengan cara eemm forget password misalnya nanti dia akan eemm dikirimkan otomatik kali ke email kita yang ada di handphone juga kan gitulah kira-kira oke ya temen-temen mudah-mudahan info diberapa banget kalau enggak terlalu yakin silahkan check and recheck tanya ke temen-temen yang kira-kira paham dengan itu hari gini temen-temen so kita harus hati-hati thank you dari semarang saya amatimahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh